Salam jumpa dengan saya Admin Al di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini saya akan membahas silsilah Prabowo Subianto yang merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia. Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo merupakan seorang politisi, pengusaha, dan mantan militer Indonesia. Prabowo lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1951. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Profesor Sumitro Joyo Hadi Kusumo dan Dora Marisigar. Prabowo memiliki dua kakak perempuan yaitu kakak yang pertama Raden Bianti Lingsid Midrawati Joyo Hadi Kusumo. Yang menikah dengan Yosef Sudrajat Jiwandono dan memiliki dua orang anak. Yang pertama Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono dan yang kedua Gerardus Budhisatrio Jiwandono. Kakak yang kedua bernama Raden Mariani Ekawati Joyo Hadi Kusumo. Yang menikah dengan Didir Le Maistre dan memiliki satu orang adik laki-laki yaitu Hasim Joyo Hadi Kusumo. Yang menikah dengan Ali Hashim dan memiliki tiga orang anak. Yang pertama Aryu Puspito Setiaki Joyo Hadi Kusumo. Yang kedua Perahayu Saraswati Dilakanya Joyo Hadi Kusumo. Dan yang ketiga Siti Indra Joyo Hadi Kusumo. Sil-silah dari Garis Ayah Ayahnya Prabowo bernama Sumitro Joyo Hadi Kusumo yang menikah dengan Dora Marisigar. Sumitro adalah seorang yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah yang merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nafsir pada April 1952. Setelah lahirnya Prabowo tahun 1951, ia kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sumitro Joyo Hadi Kusumo adalah putra dari Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo. Yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia. Dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Serta anggota BPUPKI untuk kemerdekaan Indonesia. Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo adalah putra dari Raden Tumenggung Mangku Projo. Raden Tumenggung Mangku Projo adalah putra dari Raden Kartuat Mojo. Yang menikah dengan Raden Ayu Joyoat Moyo. Sekarang, saya sebutkan dari garis patriak Raden Tumenggung Mangku Projo yang merupakan putra dari Raden Kartuat Mojo. Raden Kartuat Mojo adalah putra dari Raden Muhammad. Raden Muhammad adalah putra dari Raden Tumenggung Kertanegara 4. Raden Tumenggung Kertanegara 4 adalah putra dari Raden Tumenggung Kertanegara 3. Raden Tumenggung Kertanegara 3 adalah putra dari Raden Tumenggung Kertanegara 2. Raden Tumenggung Kertanegara 2 adalah putra dari Raden Tumenggung Kertanegara 1. Raden Tumenggung Kertanegara I adalah putra dari Raden Tumenggung Mangku Praja Raden Tumenggung Mangku Praja adalah putra dari Ngabai Kertoyudo Ngabai Kertoyudo adalah putra dari Ngabai Banyakwide Ngabai Banyakwide adalah putra dari Raden Tumenggung Mertayuda Raden Tumenggung Mertayuda adalah putra dari Ngabai Mertosuro Ngabai Mertosuro adalah putra dari Ngabai Janah Ngabai Janah adalah putra dari Raden Ajeng Kertimas Raden Ajeng Kertimas adalah putra dari Adipati Warga Hutomo atau Raden Warga atau Adipati Wirasaba Adipati Warga Hutomo adalah putra dari Adipati Suro Hutomo atau Raden Jaka Tambangan atau Adipati Wirasaba Adipati Suro Hutomo adalah putra dari Adipati Wiro Hutomo 4 atau Raden Jaka Surawin atau Adipati Wirasaba Adipati Wiro Hutomo 4 adalah putra dari Adipati Wiro Hutomo 3 atau Raden Jaka Hurang atau Adipati Wirasaba Adipati Wiro Hutomo 3 adalah putra dari Adipati Wiro Hutomo 1 atau Raden Jaka Kahutu Adipati Wiro Hutomo 1 adalah putra dari Adipati Arya Baribin yang menikah dengan Dewi Retna Pamekat atau Ratu Ayu Kirana Sekarang saya sebutkan dari Garis Patriat Adipati Wiro Hutomo 1 yang merupakan putra Adipati Arya Baribin Adipati Arya Baribin adalah putra dari Diyah Kertaujaya atau Sri Parakrama Wardana atau Bretumapel Raja Majapahit 1447-1451 Diyah Kertaujaya adalah putra dari Raden Jaka Hurang Adipati Wiro Hutomo 1 adalah putra dari Raden Jaka Hsali atau Wikrama Wardana atau Bremataram Raja Majapahit Tahun 1389-1429 Sekarang saya sebutkan dari Garis Patriat Adipati Wiro Hutomo 1 yang merupakan putra dari Adipati Arya Baribin yang menikah dengan Dewi Retna Pamekas atau Ratu Ayu Kirana Dewi Retna Pamekas adalah putri dari Sri Prabu Linggawastu Ratu Kurana Jaya Dewata yang menjadi Raja Pakuan Parahyangan Pajajaran tahun 1474-1513 yang menikah dengan Dewi Komuda Nisih Sri Prabu Linggawastu Ratu Kurana Jaya Dewata adalah putra dari Sri Prabu Linggawasti Dewa Niskala yang menjadi Raja Pakuan Parahyangan Pajajaran tahun 1466-1474 Sekarang saya sebutkan dari Garis Matriat Raden Tumenggung Mangku Projo yang merupakan putra dari Raden Karto Atmojo yang menikah dengan Raden Ayu Joyo Atmojo Raden Ayu Joyo Atmojo adalah putra dari Raden Mas Adipati Aryo Joyo Giningrat Raden Mas Adipati Aryo Joyo Giningrat adalah putra dari Bendoro Pangeran Hario Martosono atau Bendoro Pangeran Hario Karto Sono atau Bendoro Pangeran Hario Murdo Ningrat Bendoro Pangeran Hario Martosono adalah putra dari Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh yang lahir pada tanggal 7 Maret 1750 dan wafat tanggal 3 Januari 1828 yang memerintah pada pemerintahan pertama yaitu Maret 1792 sampai Desember 1810 dan pada pemerintahan kedua yaitu September 1811 sampai 19 Juni 1812 dan memerintah pada pemerintahan ketiga yaitu tanggal 18 Agustus 1826 sampai 3 Januari 1828 yang menikah dengan Bendoro Raden Ayu Sepuh Silsilah dari Garis Ibu Ibunya Prabowo bernama Dora Mari Sigar yang dikenal dengan nama Dora Sumitro Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah di Nahasa Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Languan, Sulawesi Utara Keturunan Prabowo Pada tahun 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi yang merupakan putri dari mantan Presiden Soeharto dengan Siti Hartinah atau Tim Soeharto Dari pernikahannya, ia dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Ragowo Hadi Prasetyo atau Didit Akan tetapi, pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998 Anaknya, Didit, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi seorang desainer yang berbasis di Paris, Perancis Demikianlah silsilah Prabowo Supianto yang dapat saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang tokoh nasional Indonesia Terima kasih